Intro Assalamualaikum Wr. Wb, kita lanjutkan kembali kuliah proteksi katolik, masih di kriteria proteksi. Di segmen sebelumnya kita baru saja melihat ada daerah yang terjadi proteksi berlebihan atau overprotection, ada daerah-daerah di mana proteksinya belum mencapai atau disebut dengan underprotection. Kemudian disitu butuh mengenai kriteria dari proteksi ini. Sebelum kita lihat kriteria proteksi ini, kita juga harus tahu bagaimana cara mengukur dari potensial dari permukaan baja ini. Dari harga potensial yang kalau misalnya kita mengukur di struktur yang terdapat dalam tanah, yang umum digunakanlah ekorreferensinya copper-couper sulfat, tembaga-tembaga sulfat, kalau misalkan potensial berada di minus 5 sampai minus 0,6, fall versus copper-couper sulfate electrode, artinya dia mengalami korosinya yang parah. Minus 0,6 sampai 0,7, kita katakan dia terkorosinya. Minus 0,7 sampai minus 0,8, beberapa terproteksi. Minus 0,8 sampai minus 0,9, ini yang umum orang mengatakan bahwa disitu terjadi proteksi katolik. Kalau misalkan tanpa SRB, tanpa ada bakteri, itu minus 0,85 cukup. Tapi kalau misalkan ada bakteri, turunkan lagi sampai minus 0,95. Minus 0,9 sampai minus 1, itu dikatakan di beberapa bagian terjadi overproteksi. Minus 1,0 sampai minus 1,1 terjadinya peningkatan dari overproteksi. Minus 1,1 sampai minus 1,4 fall versus copper-couper sulfate ini, ini harus, kadang-kadang harus hati-hati ya, karena bisa meningkatkan overprotection, coatingnya juga bisa rusak, terjadi blistering, karena terjadi pembentukan dari hidrogen. Di bagian bawah ini yang dilihat, terjadi juga risiko untuk terjadinya korrosi HIC, hydrogen-induced cracking. Bagaimana mengukur potensial ini? Ini elektroda yang umum digunakan. Prinsip dari elektroda ini kita bisa beli ya, Anda bisa beli di pasangan, juga bisa buat sendiri. Prinsipnya adalah, yang pertama Anda harus punya batang dari tembaga. Yang kedua, Anda harus punya bungkusan yang terbuat dari plastik ini, ya ini, terbuat dari PVC. Di bagian bawah, di sini Anda bisa pasang sesuatu yang poros. Airnya masih bisa keluar di bagian bawah ini. Masih ada kontak antara larutan di sini dengan lingkungannya. Dalam dari bejana ini, diberikan larutan tembaga sulfate, yang jenuh. Artinya kita harus menambahkan QSO4 di bagian atas, untuk meyakinkan bahwa larutannya jenuh dengan QSO4. Di sini harus ada. Jadi sekali lagi, CU, kemudian ada pembungkusnya, kemudian di sini ada yang poros, di bagian bawah di sini. Setelah itu, isi ke sini larutan QSO4 yang jenuh. Untuk meyakinkan dia jenuh, isi dari QSO4 ini berlebih. Itu prinsip dari elektroda, referens, kalau misalnya kita buat sendiri seperti itu, atau kalau misalnya Anda beli, ada di pasaran, yang pentingnya seperti ini. QSO4, ini biasanya digunakan untuk di darat, di tanah, di laut, tidak disarankan. Tidak dapat digunakan untuk mengukur struktur di dalam laut, yang ada NACL-nya, itu disarankan, karena ion dari selamin ini bisa masuk ke, melalui prostak, masuk ke bagian bawah di sini, ini bisa mengkontaminasi larutan aja di dalam ini. Jadi tidak disarankan. Kalau misalnya air yang tawar, itu bisa masih oke gitu ya, yang ini, untuk yang fresh water, oke, tapi kalau misalnya air laut, itu tidak disarankan. Ya ini, terdiri dari apa saja, ada batang tembaga, kemudian ada lapatan dari QSO4, yang jenuh, setelah itu ada bagian bungkusnya, terbuat dari silinder, yang ada poros plug di bagian bawah. Itu prinsip dari elektroda, referens, QSO4. yang lain adalah AGXL. Ini juga bisa digunakan portable, artinya bisa dibawa kemana-mana, ini kabelnya juga panjang, digulung. Ini yang umum digunakan untuk di laut. Dan juga, bisa digunakan untuk mengukur di beton. Bisa digunakan untuk mengukur sesaat, atau portable kita katakan, atau bisa juga dipasang secara permanen, misalkan di dermaga, dipasang secara permanen di situ. Kita bisa tahu potensialnya apakah masih oke atau tidak dengan alat ini. Contoh, masih AGXL, juga sama ya, bisa digunakan di laboratorium, di lapangan, bisa digunakan di tanah, bisa digunakan di air laut, bisa digunakan di beton. Jadi, ini contoh untuk AGXL, sama seperti yang sebelumnya kita lihat. Bisa digunakan di banyak lingkungan. Yang berikutnya adalah Seng. Seng ini juga bisa digunakan sebagai elektroreference, baik di darat, maupun juga di laut. Mengapa Seng bisa digunakan? Karena polarisasi anodiknya itu landai, tidak terjal seperti ini, sehingga karena demikian, dia bisa digunakan sebagai elektroreference. Seperti yang kita ukur potensialnya, misalnya tidak ada reaksi galvanic di situ, karena potensialnya tidak akan naik juga, itu hanya terjadi potensial perasaan dia kestimbangan antara Seng dengan lingkungannya. Bisa digunakan permanen, dipasang di situ, tapi ini dikatakan tidak stabil kalau misalnya lingkungannya ada karbonat dan juga temperaturnya tinggi. Kalau misalnya digunakan di darat, itu mirip dengan skripsi anod, biasanya harus menggunakan backfill yang digunakan juga untuk zinc anod. Kalau misalnya di laut, biasanya telanjang cukup, kalau misalnya di darat, itu harus menggunakan backfill, supaya dia masih konduktif. Ini contoh pengukuran dari potensial korosi atau potensial logam atau potensial restruktur. Anda ingat baik-baik, mohon perhatian, dari voltmeter, itu ada dua kabel. Yang satu, com, atau nolnya di sini. Yang satu, ada tandanya apakah dia millivolt, ampere, yang warnanya merah. Jadi ini, Anda hubungkan yang nol ini atau com ini, dihubungkan ke elektroreference. Ini untuk ohm, untuk volt. jadi ini, yang merah, itu dihubungkan ke struktur yang akan kita ukur potensial korosinya. Dihubungkan ke struktur yang akan diukur potensial korosinya. Jadi di sini ada test point, kita pasang di situ. Contoh, ini saya pribadi, ini saya perasaan berada di suatu lokasi. Kalau misalnya kita lihat ini adalah voltmeter, ada dua kabel yang warna hitam, kabelnya, yang ini, itu dihubungkan ke elektroreference. Ini saya memegang elektroreferencenya. strukturnya ada di bagian bawah. Ini yang akan dilihat adalah berapa potensial korosinya dari baja-baja di JT. Berapa potensial korosinya? Atau berapa potensialnya? Bukan potensial korosinya yang kita ukur. Berapa potensial antar muka dari yang panjang ini dengan lingkungan? Kalau misalkan terbaca, jadi mungkin agak keliru katakan ini. Kalau misalnya terbaca 12,5 volt, itu maksudnya adalah potensial yang kita ukur, itu harganya 12,5 volt lebih tinggi dibandingkan dengan elektroreferencenya. Ini referencenya punya potensialnya. Ini potensial dia 12,5 volt lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Elektroreferencenya. Kalau misalnya terbaca negatif, artinya potensial yang saya ukur, baja struktur yang saya ukur ini, potensialnya adalah 12,5 volt lebih rendah dibandingkan dengan elektroreferencenya. Kabel hitam ini dibungkan ke elektroreferencenya, itu maksudnya adalah sebagai titik nolnya. Kalau misalnya tandanya positif di sini, artinya ini potensial lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Kalau misalnya yang terbaca di sini negatif, kebalikannya. Ini potensial lebih rendah, negatif sekian, lebih rendah sekian dibandingkan dengan elektroreferencenya. Anda lihat, ini dari biasanya orang Indonesia percaya orang bule, ini dari orang bule, dia juga sama. Anda lihat ini yang hitam, kabelnya dihubungkan ke elektroreferencenya. ini sepertinya CU-CU sempat untuk mengukur potensial dari baja ini. Kemudian yang warna merah itu dibungkan ke sana, ke baja yang akan diukur potensialnya. Anda harus hati-hati. Potensial yang kita ukur sekarang ini bukan potensial dia di atas ini, bukan. Bukan potensial dia. Potensial yang diukur adalah potensial baja dengan lingkungan yang tertanam di sini. Bagian tanah ini ada masuk baja ini masuk dalam tanah. Jadi yang diukur adalah potensial dari baja ini dengan tanah. Berapa potensialnya? Di sini, di permukaan, kita tidak bisa mengukur. Berapa potensialnya di sini? Bukan. Walaupun kita sambung kemana pun bisa disambung. Karena dia kan konduktor. Kita bisa letakkan di sini, hubungkan di sini, hubungkan di sini. Tapi ujungnya yang diukur adalah potensial dari dia dengan lingkungan. Dengan menggunakan inilah sebagai elektroreferencenya. hati-hati ini, hati-hati. Anda harus mengerti. Bukan kalau misalnya Anda letakkan di sini, artinya Anda mengukur potensial di sini, letakkan di sini, Anda mengukur potensial di sini, Anda sabung di situ, mengukur potensial di situ. Bukan ya. Sama seperti yang ini yang saya lakukan. Jadi ini adalah hanya test point, dihubungkan kabel di sini, nanti potensial yang saya ukur adalah potensial yang di bagian tanah di sana, terutama potensial yang dekat dengan elektroreferencenya. Jadi kalau misalnya di sini, yang potensial yang diukur yang tidak lain adalah potensial yang dekat-dekat di sini. Bukan juga potensial baja yang mungkin di kaki satu lagi ada di sebelah sana. Juga terbenam dalam tanah. Bukan. Kalau misalnya ke situ, Anda harus ambil ini, elektroreferencenya, bawa ke sana dan letakkan sedekat mungkin dengan struktur yang Anda akan ukur potensialnya. Harga dari elektroreferencenya, dari CU-CU-4, lebih tinggi 0,316 dibandingkan dengan SAI. AGGCL, 0,197 lebih besar dibandingkan dengan SAI. SAI ini adalah standar hydrogen elektron. Di diagram purbeck, itu potensialnya kalau misalnya Anda lihat semuanya adalah dengan menggunakan SAI di sini. Kalau misalnya Anda mengukur dengan CU-CU-4, harganya sekian, kemudian Anda ingin memplot, mengalurkan, atau menentukan titiknya itu ada di mana, di diagram potensial pihak, atau di diagram purbeck, Anda harus konversi ke SAI. Berapa SAI? Kalau misalnya Anda tahu SAI, setelah itu Anda tahu pihaknya, Anda bisa langsung tentukan titiknya di diagram potensial pihak. Ini yang lain ya, SCE, standar kalom elektron, itu lebih tinggi 0,241 volt dibandingkan dengan SAI. Kemudian yang itu juga ada, HGH2SO4, itu 0,64 volt lebih tinggi dibandingkan dengan SAI. Kalau misalnya kita menggunakan Seng, yang tadi kita juga singgung, Seng sebagai elektroreference, bisa digunakan, bisa, jadi potensialnya adalah minus 0,8 volt versus SAI. Dari sini juga kita bisa mengubah dari satu elektroreference ke elektroreferennya, yang lain. Ini contoh untuk HGGL, ini untuk SCE bentuknya, ini untuk yang CIO-CIO4, yang Seng, yang sebelumnya kita sudah lihat. ada satu orang mengukur, potensial dari baja, itu harganya adalah minus 0,85 volt versus CIO-CIO4. Sini lagi, minus 0,85 volt versus CIO-CIO4. Yang dijadikan sebagai referensinya adalah CIO-CIO4 sebagai referensinya. Artinya, nolnya itu ada di sini, ini sebagai nolnya. Potensial yang terukur, minus 0,85 volt artinya ke kiri itu sebesar 0,85 volt. Jarak di sini, ke sana, itu harus 0,85. Ya, di sini Anda bisa menghitung ya. Artinya plus 316 ditambah minus 0,85 atau 0,316 dikurang 0,85. itu dapatnya minus 0,534. Jadi ini titiknya kalau misalnya diplot di SIE. SIE itu di sini ya. Ini semuanya garisnya garis SIE. Yang tadinya minus 0,85 volt versus CIO-CIO4, kalau misalnya dibandingkan dengan SIE, dia itu berada di minus 0,534 volt versus SIE. Dari situ, kalau misalnya kita ingin membandingkan dengan acuan yang lain, jadi SIE-nya di sini harganya, kalau misalnya kita ingin membandingkan dengan Seng, Seng itu tinggal jaraknya ke sini saja. Seng itu 0-nya di sini, kalau ke sini artinya dia positif. Positifnya berapa harganya? Untuk Seng, positifnya harganya adalah minus 0,534 titik di sini, ditambah 0,8. Kita dapatkan selisi di sini. Atau bisa saja 0,8 dikurang 0,534. Ini harganya positif, karena dia lebih tinggi, lebih tinggi dari Seng. Seng itu 0-nya di sini. Yang sekarang ini harganya. Jadi kalau misalnya dilihat versus Seng, itu adalah 0,266 volt, tidak lain jarak dari sini ke sini. Kalau misalnya akan diubah ke versus AGGCL. AGGCL, 0-nya ada di sini. Minus 0,534 volt versus SIE versus dari AGGCL, itulah jarak dari sini ke di situ. Ini jaraknya, kalau misalnya dilihat, itu sama dengan minus 0,197 dikurang 0,534. Ini jarak dari sini ke bawah. itu sama dengan minus 0,731 volt. Itu jaraknya. Versus SGE, ini juga sama, jarak dari sini ke situ. Minus 0,75 volt. Versus kapur-kapur sulfate, sudah tadi ya, minus 850, jarak dari sini, ini jalan sebagai 0-nya, ke situ. Kemudian versus HGH2SO4, HGH2SO4 itu di sini, jaraknya berapa? dari sini ke sana. Jadi minus. Jadi semua minus. Kalau misalnya sebelah kiri, semuanya minus. Yang sebelah kanan, jadi positif. Minus 1,14 volt versus HGH2SO4. Ini adalah cara untuk mengkonversi dari satu elektroreference ke elektroreference yang lain. Jadi harga potensial yang kita ukur, baik dengan menggunakan Q2SO4, dengan menggunakan HGH2SO4, kita bisa konversi dari satu elektroreference ke elektroreference yang lain. Misalkan kriteria proteksi katodik, minus 0,85 volt versus CO2SO4, kita menggunakan elektroreferensinya bukan CO2SO4, tapi menggunakan Seng. Seng artinya yang sekitar segini, 0,266. Versus HGH2SO4, yang ini, minus 0,731 volt. Baik, itu cara mengukur potensialnya. Ini adalah kriteria proteksinya yang ada di beberapa sumber. Kita akan bahas satu persatu di segmen yang berikutnya. Di segmen ini, kita sudah melihat terutama bagaimana mengukur potensial dari struktur, potensial di logam. Itu semua yang bisa kita ukur. Anda harus ingat, dari voltmeter itu ada dua kabel, kabel yang warna hitam dan juga kabel yang warna merah. Dan juga harus benar menghubungkannya dengan seberangan. Jadi yang merah itu biasanya ke yang volt, kemudian yang warna hitam itu biasanya yang ada tulisannya com, atau Anda lihat dari warna juga kadang-kadang ada ada yang warna merah, ada yang warna hitam, Anda masukkan kabel yang benar ke situ. Yang hitam, hitam itu sebagai nolnya, sebagai referensinya. Hitam, sebagai nol, kita selalu hubungkan ke elektroreference. Kemudian yang warna merah, itu kita hubungkan ke struktur yang akan kita ukur potensial. Jangan kebalik. Kalau saya kebalik, Anda membaca harga yang berbeda. Yang tadinya positif jadi negatif. Anda bisa pusing sendiri, bisa salah nanti dalam konsep untuk menurunkan, Anda ingin menurunkan potensial, jadi naik potensialnya. Sekali lagi jangan kebalik ya. Hitam, elektroreference, merah ke struktur yang akan diukur potensial korosinya, atau potensial logamnya berada di mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax